Salam Wartagia BTP, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Nasib ratusan pengungsi Afganistan dan unjur raksa di gedung DPR di Kota Batang. 6 Februari 2022 Ratusan warga Afganistan yang mengungsi di Batang, Kepulauan Riau, kembali melakukan aksi unjur raksa di depan gedung DPR di Kota Batang pada hari Rabu 16 Februari 2022 siang. Terdapat ratusan pengungsi Afganistan ini meminta kepada pihak pemerintah agar mereka diberi pindah pemukiman ke negara ketiga. Kami sudah bosan, sudah 10 tahun cukup di Indonesia, jadi kami sudah capek. Harap bisa dipindahkan ke negara ketiga. Ujar Ahmad pengungsi Afganistan kepada wartakepi.com.id Dalam unjuk raksa tersebut, terdapat kalimat tulisan yang ada di spandok, yaitu Tugas utama UNHCR secara tradisional bertugas mencari salah satu dari tiga solusi jangka panjang bagi pengungsi. Pertama, integrasi lokal ke negara suaka. Kedua, pemulangan sukarela ke negara asal. Ketiga, pemungkinan kembali ke negara ketiga. Diketahui, dua opsi pertama tidak mungkin bagi Hazara dan para pengungsi Afganistan. Kemudian, pemulangan sukarela ke negara ketiga adalah hak-hak tertentu untuk Hazara dan para pengungsi Afganistan. Jadi, saya kesimpulan dari aksi demu ini. Biar dia memiliki kepala, ada jalan soal tepat agar bisa dipindahkan ke negara ketiga. Seperti, untuk sepuluh jahat mengungsi di Indonesia sudah sangat kelelahan. Mengungsi Afganistan saya ingin menyampaikan rahasi undi rasa dan mengalami beberapa aksi terlibat. Berlibat petugas yang terdiri di Kepulauan Kepulauan Seperti Pemulauan Penelitifat agar tidak menanggu aktivitas di kantor wakil rakyat tersebut. Namun, terdapat pelawan oleh para pengungsi Afganistan, sehingga terjadi saling dorong-mendorong. Keputnya, aksi dirasa tersebut berlangsung ucuh. Karena pengungsi sempat menolak untuk keluar dari gedung belakang di Kepulauan Kepulauan Kepulauan. Dan alam melawan, saya diminta keluar lagi di rumah ke akhirnya terjajah terusnya. Demikian laporan dari Taufik Cinego, WKTV Bata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.